Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi gan, semangat pagi Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia Herat gan, Allahumma salli ala sayyidina muhammad Hari ini Bagung Mesom TV berada di kandang-kandang berpuru sapi kurban gan Yuk kita lihat harga sapi kurban terkini gan Jangan lupa subscribe, like, komen, and share Share, 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 share Check it out Oke kan yuk, kandang-kandang yuk oke oke siap 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 makan 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 oke kan ini untuk hari ini ini sapi jenis ano ya pak ya sumintal ya ini sapi bukan dari penggemukan ya oke jadi pakannya bukan dari konsentrat oke ini asli dari rumput-rumput tetangga oke organik pak ya organik kan organik tapi maksudnya ngaritnya di tonggok-tonggok gitu ya pak ya ini alami alami siap 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 jadi semua jenis pakannya tidak ada yang dari apa namanya pakan-pakan buatan ya buatan oke oke alami bagus sehat ya halalanto yiba ini halalanto yiba halalanto yiba halalanto kurban baik sekali dagingnya bagus siap 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 jadi kita biasa berburu sapi biasanya apa petani sapi itu kan telpon saya oke siap pak lulu mau jual sapi kita datangi oke kadang orangnya ada di rumah bangipun oke oke yang penting saya tahu sapinya oke argadil oke geret bangipun siap 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 jantan ya jantan pak ya ada jantan ada betina oke siap siap kata kiai betina juga bisa untuk kurban oke alasannya karena dagingnya lebih renyah oh gitu ya oh betina itu lebih renyah pak ya tapi untuk dalil yang kedua lebih ekonomis oh iya 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 tapi dagingnya sama juga banyak oke siap itu betina bangipun yang betina ya itu ya oke siap ini sudah pongkak dua ini sudah poil dua sudah syarat ya oke siap karena orang madura pongkak 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 dua oke siap ini untuk ini harga berapa pak ini coba dari sini bangipun oke siap siap ini harga-harga standar bangipun oke cuman sehat bagus oke terlihat badannya ini tegap sekali oke harganya murah bangipun oke dua lima nego dua lima nego ya siap 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 biasanya orang itu kalau untuk idulat ha pembeli-pembeli pejabat-pejabat ada bupati gubernur kadang yang oke terus ada panitia masjid oke seperti tempoh kemarin oke itu mungkin dari kepanitiaan sudah tersiap sudah siap dana kontak saya telpon saya mas dulu kita pesan sapi dengan berat sekian pintal misalnya oke atau sekian kilo oke itu kita siapkan sapinya siap siap atau kadang ya cukup dengan kepercayaan yang penting tahu tingginya berapa ukurannya berapa oke dikirim melalui video oke harga deal sapi ditandon di rumah saya oh jadi bisa titip juga ya pak ya bisa titip bisa titip ya tapi kadang lebih mudah oke saya biar tidak terlalu repot saya titip di petani itu dengan kompensasi ngasih uang pakan tiap hari oke siap siap 20 ribu misalnya oke siap 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 ya kalau disini rata-rata 20 ribu per hari uang titip itu siap siap jadi kalau 15 hari tinggal 10 hari oke tinggal ngitung saja berapa hari itu oke ongkos titipnya oke siap siap karena kenapa apa pertimbangannya kok agak jauh sudah pesen ke kita karena kalau sudah mendekati hari raya hari kurban itu harga melambung tinggi bangibu siap siap jadi bisa bisa pesan sama pak lulu mulai sekarang ya pak ya mulai sekarang oke siap siap pak saya tinggal dp-dp saja atau bayar kontan langsung ke petani begitu siap 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 kalau untuk hari ini kita stok insyaallah di petani-petani bondowoso kalau di jumlah 100 sapi insyaallah siap 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 pak tapi ingat bang hipul kita ini bukan pedagang abal-abal oke kita kita lengkap dengan lengkap dengan surat-surat dari dinas kesehatan peternakan sama apa karantina oke ada alurnya kemarin kita sudah konsultasi dengan dinas peternakan kita minta misalnya keluar pulau itu kita minta surat rekomendasi dari dinas peternakan sekitar oke oke yang terpenting sehat dulu ya pak ya dulu pakai SKKH oke karena disini marak lato-lato juga ini pak disini ya sapi juga di tes lab oke jadi kalau dokter hewan sudah menyatakan sapinya bagus sehat apalagi untuk kurban oke pembeli telpon saya bayar kita kirim oke siap 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 oke ini 25 pak ya ya 25 25 ini betina padahal tingginya sama ini bang ipul malah lebih panjang oh enggak cuman lebih gemuk ini ini murah saja ini enggak berapa pak yang betina 17 juta nego 17 juta nego ya tapi harga ya harga agak jauh oke cuman kualitas ini lebih panjang ini lebih pendek sedikit cuman lebih gemuk oke ya kalau ukuran daging insyaallah sama oke oke cuman harga yang betina lebih ekonomis lebih ekonomis boleh apa tidak boleh kata giyai bukan kata saya iya 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 siap 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 kan ini kan ini penampakannya untuk lebih jelasnya bisa langsung hubungi pak lulu kalau ini aman bang ipul kalau kuda akan ngetek iya iya meski di belakang aman aman kan ini tanya-tanya boleh ya bisa langsung menghubungi pak lulu oke untuk detailnya langsung hubungi pak lulu ya ini jenisnya somintal harga 25 negru sudah foil udah foil siap oke ini jual sapi yang ini pak bukan bang ini stunting bang ini masih masih empek ya oke untuk sekarang kan untuk kurban dulu ya untuk gelondongan nanti ya kurban-kurban gelondongan nanti setelah hari raya oke siap 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 bang ada yang besar bang mana-mana pak sapi besar gemuk biasa oke ini besar gemuk tinggi bang oke mantap mantap ini bang oke sini bang ini yang pelihara ini takut saya bang iya 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 ini persiapan untuk para artis ya oke para pejabat para menteri oke gubernur bupati oke komisaris komisaris oke ya para sahabat-sahabat untuk persiapan kurban ini istimewa oke ini beratnya saya perkirakan antara 850 kilo sampai 900 oke siap 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 tinggi ini oke nah nih sama oke 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 ini jenis sapinya apa pak ini limusin ini oke siap siap limusin lihat ini anda bukti siap disembelai ini oke lehernya dikasih sudah siap siap tinggi ini ya susah cari sapi yang tinggi oke ini tinggi tinggi ini kan ya ini gede kan ya besar kan besar sehat lagi-lagi ini sapi bukan dari hasil penggemukan oke ya murni dari pakan alami oke bukan dari sentra-sentra pak ya bukan jadi ini pakannya alami ya oke rumput tetangga oke oke siap oke oke bisa titip ya pak ya bisa titip ya jadi ini ini bang oke oke kalau di hampir hampir hari raya dul adha amin 5, 3, 4 2, 1 harganya bisa 7, 5 oke siap 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 tapi kalau sekarang oke sekarang masih bisa 50 juta nego nego ya nego dikit banget ya nego nego silahkan nego sendiri tanya-tanya boleh ya sapinya sehat sudah syarat kurban ya syarat kurban sudah tinggi besar ya tinggi besar kan kemukkan ya ditanya-tanya boleh jadi langsung capri sama pak lulunya ya disini bang saya mau menyampaikan oke skema pengiriman ya oke dari dokter hewan oke Bupaten Buntung Woso saya sudah dapat alur dan jalur pengirimannya jadi nanti mohon ditampilkan di youtube oke jadi yang pertama kita harus memiliki surat rekomendasi oke ini kalau pengiriman ke luar pulau oke ada rekomendasi pemasukan setelah kita terima surat rekomendasi dari dinas setempat dinas peternakan setempat baru dikirim ke dinas kabupaten Buntung Woso nanti diterbitkan surat SKKH surat keterangan hewan oke kesehatan hewan kesehatan hewan dari kabupaten Buntung Woso terus diambil sampel darahnya kita lab atau masuk karantina baru pengiriman bisa sampai ke lokasi jadi layak kurban apa enggak jadi juga kesehatan penting banget ya pak ya oke hanya tinggal kerembuk ongkos kirimnya saja oke kalau banyak belinya banyak atau saya ada pengiriman ke tempat lain yang satu jalur oke itu kita bisa patungan ongkirnya oke jadi nanti tolong ini ditampilkan bang di oke di video oke oke he 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 ini jantan ya jantan ya jantan ya asli kotornya besar iya siap hijinya dua bang oke kalau satu salir gitu di ano bang oke oke dijamin sehat ya oke sehat ya yang nomor satu sehat ya mulus oke satu sehat sudah saat kurban jadi tanya-tanya boleh kan ya informasi lebih lanjut dan kalau mau nego ya silahkan nego sendirikan sama pak dulunya ya waduh super ini ya super ya siap lanjut ke sapi yang sudah ada di rumah saya pak oke sudah saya beli tinggal di tawar 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 oke motor saya ke langkong ya jadi ini kan kondisi sapinya jenis limosin ya harga 50 negu tanya-tanya boleh untuk beratnya beratnya gimana ini pak beratnya menyusul atau gimana ini apa berat informasi langsung saya beri kesampaian ya nanti untuk beratnya ini berat saya perkirakan 850 sampai 900 oke siap siap beratnya pak oke ini dagingnya ano apa padat ini dagingnya padat karena pakan alami pakan alami ya beda kayak gemuk dur dur ya dur dur gemuk apa ini gemuknya asli bang hasil olahraga oke siap siap itu tak ngetek ini mandinya ke sungai bang oh bago mesen tv kita ceria kami kuda sapi semua ada meliput di kandang berserta harga kan cerita pertanian layar kita pemasan tv senyuman melihat di balik peternakan sapi kambing berloncatan kuda berpacu dalam keceriaan oke ini sapi-sapi yang sudah ditandon di rumah oke sudah siap kirim jadi saya beli dari petani kita tandon di rumah ada pembeli telpon dari pembeli siap kirim siap kirim mbak ya siap siap di video dulu ini rumah saya ini pak ini betina ya betina tapi ini sudah laktasi berapa kali ini dari sana pengguna terlompak itu pengguna terlompak ada emak ada emak iya pandu ini anaknya kemarin mati semua kembar kembar pak ya makanya mau dijual mana lo dari sana besar-besar ini pak betina ya pak ya oke langsung stok udah masih ada pak ya stok udah ya ada lah ya halaman kita luas jadi sapi kuda semua naik dari sini pak oke mungkin ada yang disampaikan pak untuk memirsa terkait dengan sapi pak beli sapi yang sehat ya oke tapi yang paling penting memberi manfaat kepada petani kecil petani yang ada di desa-desa itu lebih bernilai dan bermakna oke karena lulu stable beli sapi bukan dari orang-orang kaya yang melakukan proses peternakan oke tapi kita beli langsung ke petani oke saat petani bahagia hatinya merasa bangga senang maka disitulah nilai lebih yang kita berikan kepada petani atau peternak Indonesia oke sejahtera ya pak ya sejahtera terima kasih banyak untuk hari ini ya jangan lupa subscribe like, komen, dan share share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bago mesam tv bago mesam tv bago mesam tv bago mesam tv kami menemukan senyuman bago mesam tv di pagi hari yuk kita ceria liputan di pasar dan gandang dengan suka cita bago mesam tv ada kambing hayan muda ada sapi ada ada ya suka duka petani peternak di layar kita dibalik layar digital kerja keras dan cinta pagi di ladang memulai hari menjadi ikhtiar dan doa para petani dalam cerita kambingku dah sapi semua di bago mesam tv kita menyalakan inspirasi menemukan realitas